Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Just & Co pada video kali ini saya ingin membahas penerapan op-amp pada penguat diferensial atau diferensial amplifier agar lebih jelas mengenai apa itu op-amp silahkan simak dulu video kami tentang mengenal operational amplifier atau op-amp yang linknya ada pada deskripsi sebelumnya kita hanya menggunakan salah satu input op-amp yaitu input inverting atau non-inverting untuk memperkuat sinyal input tunggal dengan input lain yang terhubung dengan ground kita juga dapat menghubungkan sinyal kedua input ini pada saat yang sama menghasilkan jenis lain dari rangkaian op-amp yang disebut penguat diferensial penguat diferensial adalah rangkaian penguat operasional yang digunakan untuk memperkuat perbedaan atau diferensial tegangan yang ada pada input inverting dan non-inverting berikut adalah rangkaian penguat diferensial ini ada dua inputan V1 dan V2 V1 terhubung dengan input inverting sedangkan V2 terhubung dengan input non-inverting lalu ada resistor fixback R3 lalu ada resistor R4 rumus untuk menghitung arus pada I1 ini sama dengan V1 dikurangi VA dibagi R1 untuk arus pada I2 rumusnya adalah V2 dikurangi Vb dibagi R2 sedangkan untuk arus pada feedback IF ini adalah VA dikurangi Vout dibagi R3 lalu summing pointnya adalah VA sama dengan Vb dan Vb sama dengan V2 dikali R4 dibagi R2 V2 ditambah R4 jika V2 sama dengan 0 maka Vout sama dengan minus V1 dikali R3 dibagi R1 V1 kalau V1 itu sama dengan 0 maka Vout adalah V2 dikali R4 dibagi R2 ditambah R4 dikali R1 ditambah R3 ditambah R1 ditambah Lalu Vout-nya, ini adalah Vout dari A ditambah Vout dari B, maka nanti Vout-nya adalah V1 dikali R3 dibagi R1, ditambah V2 dikali R4 dibagi R2 ditambah R4, dikali R1 ditambah R3 dibagi R1. Jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4, maka Vout-nya adalah R3 dibagi R1 dikali V2 dikurangi V1. Jika input V1 lebih tinggi dari input V2, jumlah tegangan keluaran akan negatif. Dan jika V2 lebih tinggi dari V1, jumlah tegangan keluaran akan positif. Penguat diferensial sangat berguna dengan menambahkan banyak resistor secara paralel dengan resistor input R1 dan R3. Rangkaian yang akan dihasilkan dapat dibuat untuk menambah atau mengurangi tegangan yang diterapkan pada input masing-masing. Salah satu cara umum yang dilakukan adalah dengan menghubungkan jembatan resistif atau yang biasa disebut dengan jembatan with tone ke input amplifier. Berikut adalah penguat diferensial dengan menggunakan jembatan with tone. Ini adalah jembatan with tone, jadi ada resistor yang dihubung secara jembatan atau bridge. Ini nanti inputannya ini masuk ke inputan inverting dan inputan non-inverting. Untuk menghitung Vout-nya sama dengan A atau gain dikali V2 dikurangi V1. Contoh penerapan Dengan menghubungkan satu input referensi tegangan tetap yang dipasang pada kaki jaringan jembatan resistif Dan yang lainnya ke termistor ataupun light dependent resistor atau LDR. Rangkaian OQM dapat digunakan untuk mendeteksi rendah atau tinggi tingkat suhu atau cahaya sebagai tegangan output menjadi fungsi linier dari perubahan kaki aktif jembatan resistif. Berikut adalah penguat diferensial yang diaktifkan oleh cahaya. Rangkaian ini berfungsi untuk mengaktifkan relay on dan off tergantung dari cahaya yang diterima oleh LDR. Ini menggunakan op-amp M324. Lalu ada transistor BK547 yang akan menguatkan output dari op-amp agar bisa menggerakkan relay. Ini inputan non-pembalik berhubung dengan resistor R1 dan R2. Ini sebagai pembagi tegangan. Lalu nanti ada potensometer VR2. Ini yang akan menggantur hysteresis tegangan yang akan menjadi patokan apakah cahaya yang diterima oleh LDR ini akan menjadi on ataupun off. Lalu ada VR1 ini sebagai slide level adjustment yang nanti sebagai LDR ini akan menjadi pembagi tegangan yang akan diinputkan ke input pembalik. Jadi kalau ini berubah maka nanti inputan dari pembalik ini akan terjadi diferensiasi dengan inputan non-pembaliknya. Nanti aksesisnya itu yang akan diperkuat untuk menggerakkan relay bagai on dan off. Salah satu batasan utama dari jenis desain penguat ini adalah Impedansi masukannya lebih rendah dibandingkan dengan konfigurasi penguat operasional lainnya seperti penguat non-inverting. Setiap sumber tegangan input harus menggerakkan arus melalui resistansi input yang memiliki impendansi keseluruhan lebih kecil daripada input off-amp saja. Ini mungkin lebih baik untuk sumber impendansi rendah seperti rangkaian jembatan sebelumnya. Tetapi tidak begitu baik untuk sumber impendansi tinggi. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menambahkan unity gain buffer amplifier seperti pengikut tegangan atau false state follower. Hal ini memberi kita rangkaian penguat diferensial dengan impendansi masukan yang sangat tinggi dan impendansi keluaran yang rendah karena terdiri dari dua penyangga non-inverting dan satu penguat diferensial. Ini kemudian membentuk dasar untuk sebagian besar penguat instrumentasi. Penguat instrumentasi adalah penguat diferensial gain sangat tinggi yang memiliki impendansi input tinggi dan output tunggal. Penguat instrumentasi sering digunakan untuk memperkuat sinyal diferensial yang sangat kecil dari pengukur regangan, termokopel, atau perangkat penginderaan arus dalam sistem kontrol motor. Tidak seperti penguat operasional standar, di mana penguatan loop tertutupnya ditentukan oleh umpan balik resistif eksternal yang terhubung antara terminal output dan terminal input, baik positif ataupun negatif, penguat instrumentasi memiliki restore umpan balik internal yang diisolasi secara efektif dari terminal inputnya. Sebagai sinyal input diterapkan di dua input diferensial V1 dan V2. Penguat instrumentasi juga memiliki rasio penalahkan mode umum yang sangat baik, atau CMRR, yaitu output 0 ketika V1 sama dengan V2, jauh melebihi 100 dB di DC. Berikut adalah rangkaian amplifier instrumentasi dengan impedansi input tinggi. Ini ada dua rangkaian, yang pertama ini ada input buffer, yang lalu ada penguat diferensial. Untuk menghitung Voutnya, ini sama dengan V2, dikurangi V1, dikali 1 ditambah 2R2, dibagi R1, dikali R4, dibagi R3. Ini R1, R2, R3, ini membentuk cimbatan whistone. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik, subscribe, like, dan share, agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.